Pimpinan Ombudsman Pusat Dadan Suparjo Suharmawijaya bersama jajaran melakukan peninjauan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bobbazar, Kalianda. Dalam kunjungannya, Ombudsman meminta pihak rumah sakit untuk melakukan pengoptimalan pelayanan berbasis teknologi. Dadan Suparjo mengatakan, di era pandemi saat ini, pelayanan publik harus dilakukan secara cepat dan efisien. Maka perlu sistem pelayanan publik yang menggunakan sistem teknologi. Karena pelayanan berbasis teknologi seperti sistem antrian, pemberkasan, administrasi, dan data lainnya akan mempermudah pelayanan kepada pasien yang berobat. Ombudsman juga mendorong pelayanan publik di rumah sakit dapat mempermudah pasien. Maka manajemen informasi rumah sakit juga harus terintegrasi dengan sistem manajemen puskesmas. Dadan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD setempat harus memperhatikan kebutuhan RS Udebo Bazar karena rumah sakit itu merupakan rumah sakit daerah yang menangani berbagai pelayanan kesehatan. Sebelum melakukan peninjauan di rumah sakit, anggota Ombudsman Pusat dan Perwakilan Provinsi Lampung RI melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi dengan Pemkap Lampung Selatan sebagai mitra kerja Ombudsman RI, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pengen melihat ya ini era COVID gitu kan tentu pelayanan publik itu butuh paradigma baru ya, paradigma pelayanan yang menyesuaikan era COVID. Nah salah satunya kan mestinya mengoptimalkan penggunaan IT ya untuk hal-hal yang sifatnya, apa namanya, bukan core dari bisnis prosesnya. Misalkan rumah sakit kan ya core-nya ya tindakan-tindakan medis gitu. Nah yang di luar itu sebisa mungkin ya berbasis IT saja, misalkan sistem antrian, ya sistem pemberkasan, administrasi-administrasi gitu. Nah kita melihat Ombudsman khususnya mendorong pelayanan publik di era COVID supaya masuk ke arah situlah gitu ya, karena memang dari dulu juga pemerintah udah mencanangkan, eh government kan gitu kan, kita masuk ke era digital, digitalisasi ya diarahkan ke pelayanan yang efektif dan efisien lewat penggunaan IT-IT gitu. Nah karena rencana-rencana itu kan dulu udah banyak, setiap emda dan segala macem, tapi belum terlisasi, sekarang ada COVID, ya harusnya dipaksa untuk yaudah langsung diimplementasikan. Terima kasih telah menonton!